Cara menggunakan Google Trends, begini. Buka situs resmi Google Trends. Nah inilah halaman depannya. Setting negaranya secara otomatis akan mengikuti di mana kita berada. Tapi kita juga bisa menggantinya di sini. Berdasarkan pilihan itu, maka akan ditampilkan yang lagi tren hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Atau topik apa yang lagi trending berdasarkan negara yang kita pilih tadi. Angka ini artinya, sebanyak inilah orang mencari topik ini, atau lebih tepatnya menggunakan kata kunci ini di penelusuran Google. Jika ingin tahu detailnya, kita tinggal klik. Inilah beberapa berita yang lagi trending terkait topik ini dari jam ke jam. Lengkap dengan situs apa yang meliput beritanya. Jika ingin tahu detail beritanya, kita bisa langsung klik pada listnya. Begitulah seterusnya sampai ke bawah dari hari ke hari. Jika kita ingin tahu apa yang lagi trending saat ini di negara lain, kita tinggal ganti negaranya. Inilah yang lagi trending di negara ini beberapa hari terakhir. Jika ingin tahu dari jam ke jam, tinggal pilih tab Trend Penelusuran Real Time. Jika ingin fokus pada bidang tertentu, kita bisa ganti topiknya di sini. Maka akan ditampilkan khusus putar topik yang kita pilih. Ini adalah grafik fluktuasi volume pencarian dengan kata kunci ini. Dari jam ke jam, dan dari hari ke hari. Jika ingin tahu detailnya, kita bisa langsung klik di sini. Ini adalah beberapa kata kunci lain dalam topik yang sama, yang juga lagi trend akhir-akhir ini. Jika kita juga ingin tahu detailnya, kita tinggal klik pada kata kunci ini. Terlihat di sini, terjadi lonjakan popularitas dalam fase ini. Dan ini adalah peta wilayah sebaran kata kunci ini. Lalu detail popularitas kata kunci ini pada berbagai kota. Bisa dilihat di sini. Ini nama kotanya. Ini volume pencarian kata kunci itu di masing-masing kotanya. Tapi ingat, angka ini bukan angka yang sebenarnya. Tapi adalah skala. Angka 100 berarti skala untuk angka volume pencarian tertinggi. Angka realnya bisa saja 1000, 100 ribu, 1 juta, dan seterusnya. Kemudian ini detail volume pencarian kata kunci lain, dengan topik lain yang terkait dengan kata kunci tadi. Angka persentase ini menunjukkan dinamika popularitasnya. Jika diawali tanda plus, itu artinya kata kunci itu lagi naik popularitasnya. Tinggi rendah kenaikannya sesuai berapa angka plus persennya. Dan jika lonjakan popularitasnya begitu besar, akan ditandai dengan label pesat seperti ini. Tapi ingat, tren semua ini berdasarkan data dari penelusuran web Google. Berdasarkan yang dicari orang di Google berita. Jika ingin tahu popularitas topik atau kata kunci ini di fitur penelusuran Google lain, bisa kita ganti di sini. Termasuk di fitur penelusuran YouTube. Kemudian kita bisa ganti semua jenis pilihan ini. Maka inilah hasilnya. Lalu jika kita ingin membandingkan kata kunci ini dengan kata kunci lain, juga bisa. Jika ingin mengubah semuanya, kita tinggal menghapusnya. Lalu coba lagi dengan menguji kata kunci lain yang berbeda. Berikutnya, jika kita ingin tahu apa yang lagi trending dari tahun ke tahun, kita bisa gunakan fitur setahun short. Pilih tahun yang kita inginkan. Dan tentukan yang lagi trending di negara mana. Apakah di semua negara, atau hanya di negara tertentu? Terakhir, bagaimana cara memanfaatkan Google Trends ini untuk meningkatkan penjualan produk bagi Anda sebagai pebisnis, penjual, dan juga pengiklan. Atau lagi untuk meningkatkan trafik atau views bagi Anda sebagai YouTuber, blogger, dan webmaster. Mari kita lanjutkan ke video berikut.